Hypnotic merupakan film terbaru dari Ben Affleck dan saat ini dia adalah salah satu aktor besar Hollywood dengan banyak peran di banyak film. Setelah tampil di film air, Affleck akan kembali di film terbarunya yaitu Hypnotic di mana ia berperan sebagai seorang detektif. Disutradarai oleh Robert Rodriguez, Hypnotic merupakan film trailer aksi yang telah dikembangkan selama 20 tahun. Setelah menunggu hampir 2 dekade dan selamat dari lockdown COVID-19 sebanyak 2 kali, Hypnotic akhirnya memasuki fase pasca produksi. Film ini bahkan telah mendapatkan tanggal rilis pasti. Tentu saja film ini bisa jadi sebuah trailer psikologi terbaik setelah Gone Girl yang sukses memperkporandakan semua tebakan penonton saat ini. Film ini juga akan dibintangi oleh talent berbakat dengan akting yang sangat luar biasa yaitu seperti Ben Affleck, William Feature, dan Alice Braga. Pada Hypnotic, Ben Affleck berperan sebagai Daniel Rourke, seorang detektif yang kehilangan putrinya secara misterius. Saat mencari putrinya, ia menemukan petunjuk yang membawanya ke rahasia dunia paranormal, yang ternyata memiliki kekuatan khusus untuk mempengaruhi dunia sekitar. Hypnotic menyinggung teori konspirasi bahwa paranormal itu nyata dan mempengaruhi dunia kita untuk membuat kenyataan tampak tidak nyata. Di sepanjang misinya, Rourke mulai mengungkap misteri seputar apa yang disebut Hypnotic. Sebutan untuk paranormal di film ini, yang ternyata menyimpan jawaban dibalik hilangnya putri kesayangannya. Versi work in progress dari film ini dipamerkan di SXSW Festival pada 12 Maret kemarin dan menerima ulasan yang beragam dari para penonton. Tak lama setelahnya pada 17 Maret, Rodriguez mengumumkan jika Hypnotic akan dirilis di bioskop pada 12 Mei 2023 mendatang. Sayangnya sejauh ini, belum ada informasi mengenai layanan streaming apa yang bakal menanyakan Hypnotic. Berharap saja, film ini bakal tayang di bioskop Indonesia atau masuk streaming besar seperti Amazon Prime Video atau Netflix. Supaya bisa kita tonton dengan sesama seperti apa film besutan aktor gag pemeran dari film air tersebut. Jadi sabar aja, terutama para orang yang suka teori konspirasi, film ini sangat cocok untuk kalian tonton. Mengingat tanggal 12 Mei tidak lama lagi. Seperti judul film ini, kata Hypnotic berarti Hypnotis dalam bahasa Indonesia. Sudah jelas film ini juga akan membuat kalian terhipnotis dengan adegan-adegan maupun jalan ceritanya. Apalagi teknik pengambilan gambar yang terasa berbeda dari film pada umumnya akan membuatmu mudah untuk terhipnotis. Pokoknya film ini seru, karena terdapat berbagai macam teori konspirasi, hypnotis, serta yang lain lah. Jadi tonton aja sendiri keseruannya. Mimin juga sempat baca beberapa artikel di Google bahkan lihat suplikannya. Kalau film Hypnotis sebelum ini ada juga yang udah rilis duluan tahun 2021 lalu. Apakah sama atau tidak, aku juga gak tau. Apakah itu cycle-nya juga enggak, aku juga gak paham. Di sana digambarkan dengan jelas berbagai hal mengenai korban hypnotis, perasaan tertekan, dan sugesti. Apakah film Hypnotis 2023 ini juga akan sama nantinya? Pada intinya, Hypnotis akan menjadi fokus cerita pada film ini. Apakah sama atau enggak, Mimin kurang tau. Jadi kita tunggu aja setelah film ini tayang nantinya. Baiklah, sekian aja untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like videonya. Dan sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Bye-bye. What are you? You don't know what you're dealing with. Hypnotis make everything that you see and do feel perfectly normal. What are you?